Pemirsa sejumlah harga komoditas di pasar naik, selain harga cabai yang mahal di sejumlah pasar tradisional di Ibu Kota, kini harga telur ayam kembali naik, yaitu mencapai Rp29.000 per kilogram. Pasca lebaran awal Mei lalu, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Jakarta naik, seperti yang terjadi di pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di pasar ini, cabai rawit merah dicual Rp110.000 per kilogram atau naik Rp50.000 hingga dari harga awal. Kenaikan harga cabai di picu cuaca buruk membuat banyak petani cabai gagal panen. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam, yang semula Rp24.000 naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Tebet Jakarta Selatan tembus hingga Rp120.000 per kilogramnya, dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Dan berikut laporan Calvin Tonggi, serta juru kamera Rizky Yulianto dan Sugi Cahyadi. Yang memiliki komoditas bahan pangan kembali naik saat-saatnya di tempat kami laporkan saat ini, tempatnya di pasar Tebet Jakarta Selatan. Para pedagang pasar mengeluh akibat naiknya harga cabai dan juga bawang merah sejak awal bulan Juni 2022 lalu. Ada pun harga tersebut, dari harga cabai merah sekarang, dari yang sebelumnya harganya Rp40.000 per kilogramnya sekarang meroket menjadi Rp120.000, bahkan sampai Rp130.000 per kilogramnya. Dan ada juga dari bawang merah juga mengalami kenaikan serupa, yakni dari harganya Rp40.000 sekarang naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk komoditas lainnya ada juga dari harga telur, namun belum terlalu signifikan. Mulai dari Rp28.000 per kilogramnya sekarang naik menjadi Rp30.000. Dan berdasarkan penuturan dari para pedagang pasar, ini memang melonjaknya harga cabai dan juga bawang merah ini akibat juasa ekstrim yang tidak bersahabat bagi para petani. Sempat menurun setelah momen Idul Fitri lalu, kini harga bahan pangan kembali naik. Harga komoditas pangan terus merangkak naik, pedagang dan juga pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga. Hingga selasa sore, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, terpantau ada beberapa kebutuhan pokok yang harganya naik. Seperti harga cabai per hari ini mencapai Rp120.000 per kilogram, maksud kami. Padahal sebelumnya di tanggal 13 Mei, harga cabai ada di angka Rp40.000 per kilogram. Harga yang sama juga terjadi dengan telur. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan puasa dan juga lebaran. Para pedagang dan pembeli berharap ada solusi dari pemerintah terkait kenaikan harga beberapa komoditas pangan agar kembali stabil. Harga bahan pangan kini mulai kembali merangkak naik. Bagaimana dengan harga bahan pangan di pasar tebet? Sudah bergabung bersama kami, Rekan Nadia Raisa di sana. Nah, selamat sore Nadia. Seperti apa harga bahan pangan di sana dan apa-apa saja yang naik? Wilson dan juga pemirsa, untuk di pasar tebet barat Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan, di sini ada beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Yaitu diantaranya ada cabai, bawang merah, dan juga telur. Untuk cabai rawit merah di sini dibanderol dengan harga Rp120.000 per kilogram. Dari harga normalnya adalah Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, kini dibanderol dengan harga Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Dari harga normalnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga telur juga mengalami kenaikan, yaitu di harga Rp32.000 per kilogram. Padahal harga normalnya adalah Rp26.000 per kilogram. Dan bahkan ini lebih tinggi dibandingkan pada saat bulan puasa, di mana pada saat bulan puasa dan juga menjelang lebaran, harga tertinggi telur hanya mencapai di Rp28.000 per kilogram. Di sini, kenaikan harga yang terus merangkak ini sudah terjadi sejak awal bulan Juni. Dan memang harga bahan pokok di sini jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat bulan Ramadan dan juga menjelang lebaran. Para pedagang di sini belum mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga bahan pokok, tetapi mereka menduga hal ini dikarenakan adanya pasokan yang berkurang akibat cuaca ekstrim yang tidak bersahabat bagi para petani dan juga tingginya ongkos kirip. Dan tentunya dengan kenaikan harga bahan pokok ini mempengaruhi pembelian, di mana para pembeli mengeluhkan hal ini, mereka jadi tidak bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang seharusnya. Mereka menyiasati kenaikan harga bahan pokok ini dengan mengurangi pembeliannya, misalnya dari 1 kilogram mereka hanya membeli setengahnya saja. Dan tentunya masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini agar kenaikan harga bahan pokok ini bisa harganya kembali stabil. Ya, Wilson dan juga Pemirsa. Terima kasih Raisa Nadia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif listrik untuk kuartal 3 2022. Penyesuaian tarif listrik dilakukan pada 5 golongan pelanggan non-subsidi. Penyesuaian atau kenaikan tarif listrik dilakukan pada 5 golongan pelanggan non-subsidi. Pelanggan yang mengalami kenaikan tarif, yakni golongan R2 berkapasitas 3.500 hingga 5.500 volt ampere. Hingga golongan P2 yang bertenaga 200 kV ampere ke atas. Penyesuaian tarif listrik dilakukan menimbang perubahan sejumlah indikator makro. Salah satunya Indonesia Crude Price atau ICP dan berlaku mulai 1 Juli 2022. Selain itu, penyesuaian dilakukan memperkecil kompensasi yang dilakukan pemerintah. Hingga akhir tahun, kompensasi yang disiapkan mencapai 65 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Jokowi Dodo telah merestui kenaikan tarif listrik sebagai respons pemerintah atas lonjakan komunitas energi. Presiden sudah menyetujui untuk berbagi beban untuk pelanggan listrik di atas 3.000 volt ampere mendapatkan kenaikan tarif listrik. Terima kasih. Dampaknya memang sebesar 3,1 triliun pengurangan dari kompensasi yang saat ini langsung ditampung oleh tempat tangga ekonomi lemah. Dalam hal ini, dampak terhadap keuangan PLN hampir tidak ada. Tetapi ini lebih dari bagaimana pemerintah menelolak agar bantuannya betul-betul tepat sasaran bagi keluarga yang ditampung. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik 1 Juli mendatang. Beragam reaksi datang dari sejumlah masyarakat. Jangan ya mbak, mohon deh sama pemerintah kondisinya kita kan saat ini masih baru dari pandemi, ekonominya lagi kurang baik gitu kan. Jadi kayaknya jangan terlalu ini. Karena dari apa namanya sembakonya aja, pangannya kita kan lagi pada ningkat seru semua. Berarti harapannya sama pemerintah tolong? Tolong jangan dinaikkan ya. Aduh jangan naik-naik terus dong banyak yang naik ini, naik berat badan aku aja udah naik, listrik naik lagi, pusing kan. Aduh udah deh pokoknya buat pemerintah nih jangan naik-naik, naik-naik, naik titik udah gak ada koma, oke? Kalau bisa pemerintah lebih bijaksana lah ya. Semuanya harga naik, bahan baku naik, material rumah naik, properti naik. Terus kalau listrik naik, terus gimana? Yang lebih konsensi masyarakat yang di bawah ya, kasihan lah ya. Kalau bisa tolonglah dipertimbangkan lagi ya. Pemirsa MNC News Now akan segera kembali bersama dengan rekan Aprilia Putri. Tetaplah bersama Kak Adi. Tetaplah bersama Kak Adi. Terima kasih.